Menjelang Maghrib, banyak para jamaah yang tidur-tiduran, banyak para jamaah yang beristirahat, duduk santai. Satu jam sebelum azan, mereka sudah berada di Masjid Nabawi, dan azan berkumandang di Masjid Nabawi. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah pada sore hari ini, saya akan meliput suasana para jamaah yang berada di Masjid Nabawi. Jadi saya langsung saja memberi hati-hati kepada teman-teman, pada para sahabat Youtube, bagaimana situasi dan kondisi Masjid Nabawi di bulan Oktober 2023. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share. Sekarang kita lihat di tempat ini, ya. Masya Allah SWT, sekarang saya berada tepat di gerbang binti 329. Nah, ini ada Al-Majidi Shopping, kemudian ada tuku-tuku emas yang berderet di sana, juga ada tuku parfum atau minyak wangi. Nah, saya akan masuk ke pelataran Masjid Nabawi. Namun sebelumnya, saya mohon maaf kepada sahabat Youtube. Suara saya agak sedikit berbeda, ya. Agak sedikit serak suara saya ini. Ya, jadi insya Allah doakan saja. Semoga suara saya pulih kembali Untuk bisa meliput suasana kota, Madinah, dan sekitarnya. Dan kita sapa-sapa dulu Para subscriber, Para penonton Yang ada di rumah Ya, Masya Allah SWT, Seperti inilah Suasananya Kita sambil sapa-sapa dulu Para penonton yang berada di rumah Ya, Bagi kalian yang suka video ini Sebelumnya saya akan doakan Mudah-mudahan Kalian diberikan kesehatan lahir dan batin Dipanjangkan umur Dimurahkan rezekinya Diluaskan rezekinya Dijauhkan dari segala macam musibah dan pencana Dan bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah umrah Sebagai Allah Berikan kekuatan Melaksanakan ibadah umrah dan haji Ya, Alhamdulillah Saya masih meliput Suasana di Masjid Nabawi Inilah situasi dan kondisi di bulan Oktober Ya, Masya Allah Tabarkallah Luar biasa sekarang ramainya para jamaah Di bulan Oktober ini Dan Kalian bisa melihat Dan menyaksikan sendiri Betapa banyak para jamaah Yang sudah Datang ke kota Madinah Dan mereka menuju ke Masjid Nabawi Dan inilah detik-detik mereka Akan Memasuki Masjid Nabawi Karena sebentar lagi Azan Maghrib akan berkumandang Di Masjid Nabawi Dan di sebelah kanan kita Ini adalah jamaah ibu-ibu Subnya khusus bagi jamaah ibu-ibu atau jamaah perempuan Kemudian di sebelah kiri yang itu Itu biasanya adalah jamaah laki-laki Sama yang di depan sana Itu adalah jamaah laki-laki Seperti inilah kondisi dan keadaan Para jamaah umroh yang berada di Masjid Nabawi Inilah wajah baru Masjid Nabawi Di bulan Oktober 2023 Ya Masya Allah Jamaah sudah berbondong-bondong Menuju ke dalam masjid Satu jam Sebelum azan Mereka sudah bersiap-siap Menuju Masjid Nabawi Dan terlihat Seperti ini Kondisinya Dan itu Pintu Masjid 18 Jadi bagi kalian yang pernah melaksanakan ibadah umroh Kemudian melihat tayangan video ini Kemudian Allah SWT memberikan kalian kesehatan Lahir batin Untuk bisa kembali lagi melaksanakan Ibadah Dan berziarah Ke kota Madinah Al-Munawaroh Khususnya Mengunjungi Masjid Mengunjungi Atau berziarah ke Tempat Pakam Rasulullah Dan kedua Sahabat setianya Dan inilah yang terjadi Ya Menjelang maghrib Banyak para jamaah yang tidur-tiduran Banyak para jamaah yang Beristirahat Duduk santih Sambil menunggu azan Maghrib berkemandang di tempat ini Inilah situasi dan kondisi para jamaah Sebelum azan berkemandang di Masjid Nabawi Dan terlihat Masya Allah Sangat rame sekali Dan sangat Membeludak Ya Banyak yang berdatangan Inilah luar biasanya ya Di kota Madinah Dan di Masjid Di Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi Dan di Masjid Di Haram Inilah bedanya dengan Di tempat kita Kalau di tempat kita Biasanya Para jamaah Atau Para Umat Islam Ketika mereka Ketika azan berkemandang Mereka baru datang Bahkan ada yang telat Dan Uniknya Di Masjid Di Haram Walaupun di Masjid Nabawi Satu jam Sebelum azan Mereka sudah berada Di Masjid Nabawi Dan azan berkemandang Di Masjid Nabawi Merafa La Allah Eb The Surah Tuhan Y Di 洗 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah